What's up school fans, welcome back to Time Out! Yang timnya gak menang-menang bangke banget ya Tapi gak apa-apa, gue jujur masih memikirkan, gue sih lagi mikir tuh adalah jersey Clippers Gue pengen tattoo disini dengan nomor 21 Karena nomor 21 itu melambangkan Darius Miles dan juga Bobby Simmons Itulah dua orang yang buat gue suka banget sama Clippers So we will see dong, we will see, but this is ngakak sih Komentarnya thank you sama mas udah Fadil Ramadan Oke, sekarang kita balik lagi ke Justine Holiday So, seperti kalian kita tahu tadi di live chat gue seneng banget Karena Bapak Menteri Pariwisata dan Creative Economy Yaitu Bapak Sandiaga Uno sempet nge-post tentang Justine Holiday Gue tadi sempet nangis, terharu banget Because that was tear of joy Tear of joy, gue kaget banget Bapak Menteri sampe nge-post tentang Justine Beli Batik di Blitar Gue itu adalah hal yang luar biasa Baru gue coba DM dia sih, tapi kayaknya gak mungkin dibaca sih Gak mungkin dibalas sama dia But at least I can say thank you sih Gue bilang terima kasih aja sih di DM me, you know, for posting that video Asli gue bangga banget karena ya kalian tahu lah ya Time out, geng, semua kita tahu usaha kita dari komen Apa, komen itunya si Kanye West Maskernya Kanye West Sampai dapet sepatu ini tadi gue bilang And of course sekarang ini kita sama Justine udah collab beberapa kali Untuk bikin video pendek Dan gue hari ini mau kasih lihat kalian juga Justine DM gue nih Justine DM me bilang bagaimana nih cara terima kasih kepada orang Indonesia Dia bener-bener appreciate banget sama kita semua Gue sih tadi kasih ide, dia ntar gue kasih tau cara ngomong terima kasih Ataupun juga gue bilang kalo gak ada optionnya adalah kita bisa lakukan interview Trash talk maybe Dan disitu dia bisa bilang terima kasih Tapi Justine belum bales, gue rasa notifnya Justine gue rasa juga meledak sih Semua mention Just Halle semua hari ini So gue yakin HPnya dia juga full banget sih notifnya Tapi ya semoga Thank you so much dong untuk semuanya Sudah komen juga di videonya Pasan Diaga Uno Untuk mention gue Semoga di notice sih Gue mimpi gue adalah salah satunya adalah waktu itu pengen banget ngobrol basket di Trash talk mungkin ya Pak Menteri Semoga bisa terjadi sih Even though Ini chance-nya kecil banget sih Chance-nya kecil banget bisa terjadi Tapi It's a long shot but hey Harus coba kan You don't Apa ya Sebutannya apa ya Kita harus coba lah pokoknya Shooters gotta shoot man Shooters gotta shoot I guess Tapi time out geng bener-bener luar biasa banget sih Gue appreciate banget Once again thank you so much Seperti gue bilang channel ini pun juga gak bisa jalan Kalau gak ada time out geng sih Itu kenapa gue gak pernah capek-capek Bilang thank you so much kepada time out geng Setau gue amanya juga gubernur dari Jawa Timur ya Ibu Kofiva ya setau gue ya Itu juga nge-post Ikutan nge-post tentang Justin Holliday So Man Luar biasa banget sekali lagi Apapun yang gue posting itu Semuanya adalah untuk membangun Culture di Indonesia And Justin pun appreciative banget tentang culture di Indonesia I don't mean any harm Gue gak ngejelekin siapapun juga Gue hanya ingin Indonesia semakin dikenal di matanya pemain NBA Dan semua hari ini nanyain gue Kok itu gimana Justin kan batiknya Pacers Sedangkan udah dipindahin ke Sacramento Kings Kabarnya Kabarnya kalau gue denger dari Mas Yogi Ataupun ada beberapa orang Kayaknya akan tetap dipakai Akan tetap disimpen Mungkin dipakainya nanti pas lawan Pacers Kayaknya ya Untuk mengapresiasi aja sih Tapi Asli Semoga aja Justin mau sih Bikin video kayak bahasa Indonesia I think that will be really dope Oke sekarang kita akan bahas trade-nya Sacramento Kings And Indiana Pacers Of course Semua shock Gue pun juga shock Tyrese Halliburton Dipindahkan ke Pacers Bersama Buddy Hilt Dan Tristan Thompson Sacramento Kings Sudah pengen 2 mata Sebonis Justin Holliday Dan juga Jeremy Lamb Gue gak nyangka aja Karena gue kira Tyrese Halliburton Is untouchable Malah gue kira Yang akan dipindahkan oleh De'Aaron Fox Tadinya ya Tyrese Man ini orang Attitudenya luar biasa Complete banget 2 minggu yang lalu Dia udah commit 2 minggu yang lalu Commit banget deh Ingin Merubah Culturnya Sacramento Kings Eh Malah sama friend office Sacramento Kings Dipindahkan Fansnya Kings Marahnya Marah banget Di twitter kalo lu liat tadi pun Juga ke lapangan Ada yang bilang F The front office Ada juga yang bilang Welcome to hell Domas Ya karena Ini orang Tyrese Halliburton ini Jago banget sih Menurut gue sih Dan dia tuh Bener-bener serius banget Tentang Memajukan si Sacramento Kings Dan pengen Bawa mereka ke NBA Playoff Jadi gue gak kebanyakan sih Keselnya jadi fansnya Kings Hari ini Udah belasan tahun They still make bad decisions Untuk Domas I feel bad for Domas As well Karena Domas Bisa banget Dia all-star caliber Dia all-star caliber Gue yakin Dia masih bisa banget Bantu tim-tim Playoff Sedangkan Kings ini Tahun ini udah gak bisa Masuk playoff sih Menurut gue sih Jadi kasian sih Dia masuk ke basement Ini Masuk ke basement Tapi Gue gak ngerti asli Apa yang coba dilakukan Sama Sacramento Kings Mereka mencoba untuk Win now Win now itu agak susah sih Menurut gue sih Mendingan Ini harusnya untuk Build the future aja Justin Holiday Gue gak tau Apakah ini final stopnya dia Atau tidak Apakah dia akan pindah lagi Tapi yang pasti Gue excited banget Untuk nonton Pacers Bersama Therese Halliburton Chris Duarte Dan tampaknya juga Malstner Akan cocok banget sih Nanti bermain bersama Therese Halliburton So Pacers Semua fans Pacers Gue rasa sih Should be excited Should be excited Karena menurut gue They're gonna have a good team Oke Berikutnya tim yang gak kalah anehnya Adalah Portland Trailblazers ya Dimana eranya Dame dan CJ Udah berakhir Setelah sembilan musim Oh my god Jujur gue gak nyang kasih Gue akan witness End of an era Of CJ and Dame Anjir jadi malah sih Gue ke Portland Karena udah gak tau Nonton siapa di Portland Tapi CJ, Larry Nance, Tony Snail Akan pindah ke Pelicans Blazers dapet Nikhil Alexander Walker Josh Hart Thomas Satoronski Didi Lozada And of course Draft Compensation Josh Hart was so dope Today hari ini Dia pake jersinya Brandon Ingram Duduk di pinggir lapangan Untuk support Pelicans That was really a class act Menurut gue Jelas sih Dalam seminggu ini Blazers hilang 3 Dari 5 starternya Apakah ini tandanya Damian Lillard Akan pindah juga Sebentar lagi Make that call Braun Rush for Dame Gue sih All in untuk itu sih Cuma gue gak tau ya Apakah Lakers bisa Make it happen atau tidak Portland not bad sih Sebenernya dia dapet Josh Hart Yang menurut gue Pemain yang cukup besar Bapak bisa And Nickel Alexander Walker Pemain muda yang gue bilang Kalau dikasih menit banyak Dia bisa poin banyak banget sih He's very talented Dan tadi katanya dia juga nangis Saat dipindahkan dari New Orleans Pelicans Sayangnya mereka gak minta Jackson Hayes ya Harus mereka minta Jackson Hayes Jackson Hayes Could be a good Good piece For the Portland Trail Blazers Ya Kasian juga sih Josh Hart Josh Hart tuh dipindahin Kemana-mana gak pernah Buat tim yang bagus Pelicans sih ngeri sih Nanti kalau Zion Udah balik kalau Zion In shape Zion masih bisa jago Big 3-nya Zion CJ McCollum Brandon Ingram Menurut gue tuh solid banget sih Dan gue mau bilang Yang underrated Underrated Adalah pindahnya Si Larry Nance Jr Larry Nance Jr Gue bisa digunakan dengan baik Defense-nya bagus Rebound-nya bagus Block-nya bagus Assist-nya juga bagus Menurut gue Dia bisa banget sih Membentuk Pelicans also Mungkin orang gak terlalu lihat Tentang Larry Nance Jr Tapi Pelicans I think their future Is pretty bright So kita lihat aja nanti Penasaran sih Gimana lihat CJ Pake jersinya Pake jersinya Pelicans pasti akan aneh banget sih Oke Besok kita mungkin akan live chat Untuk trade deadline Trade deadline besok malam ya Kayaknya ya Jadi semoga aja Nanti juga pas bangun Ada trade-trade ngejutkan Seperti gini Tapi Saya ngomong update Wizards aja Wizards sedih banget ya Bradley Build nampaknya Out for the season Dia akan operasi pergelangan tangannya Gila sih Wizards Awal season sempet number one Pada inget gak sih Number one yo In the instant conference Sekarang udah nomor 11 aja Dan makin berat banget sih Untuk compete for a plane tournament Dengan cederanya si Bradley Build Lord Kuzma Lord Kuzma masih kecewa banget Sekarang ngomong Washington Wizards ya Kayaknya awal musim menjanjikan Sekarang malah hancur Gitu Well sundoh Untuk Bradley Build Sekarang kita pindah ke 3 point contest Hari ini udah di announce Participantsnya Favorit utama jelas adalah Trey Young Lalu ada CJ McCollum Paddy Mills Luke Kenard Desmond Bain Zach Levine Fred Van Fleet Dan juga The only big man yaitu Cat Kayak Anthony Towns Jadi banget sih Gak ada Bobby Porris Tapi gue pengarap banget Ada Bobby Porris Nanti Ubi cool Bobby Porris kayak orangnya lucu ya Bisa entertain juga Jadi gue kecewa banget NBA gak manggil si Bobby Porris For this But I'm putting my money on Luke Kenard though Kalo kayak gini Lo gak bisa Pemain-pemain yang jago sih Biasanya Harus cari pemain yang motivasi Ingin membuktikan sesuatu Kayaknya sih Luke Kenard Mau membuktikan Kalo dia bisa juara 3 point So I'm going With Luke Kenard Mungkin yang bisa jadi Dark Horse itu juga adalah Desmond Bain Dan juga Fred Van Fleet But it should be fun Should be really fun Oke Satu-satunya game Yang gue pengen bahas Misalnya gak satu sih Ada beberapa game Gue yang bahas Tapi Lakers sayur abis Kembali hari ini Udah tau Lakers udah minum Pasti ngomongin Lakers Dibantai abis Sama Bucks Dengan score 131-16 Tim Lakers sih sekarang Is not a happy place Gak kebayang sih Lock roomnya kayak apa ya Tapi Ross gak happy Tentang dia Di bench lagi Di clash time Dan tadi Stanley Johnson lagi Heating up Diganti sama THC Gue gak ngerti sih Cara mikirnya sih Frank Vogel sih I swear I had enough Tadi pas nonton itu I'm done with Frank Vogel sih Rotasi dia agak aneh Dan Yannis Gila man Dominated again Gila Dia lawan Lakers sih Selalu jago banget sih And he's coming hot For his third MVP trophy Hari ini 44 poin 17 dari 20 tembakan Hanya miss 3 shot Ada jump shotnya loh Ada jump shotnya Banyak sih Yannis ini 14 rebound 8 assist Dan dia 100% 2 dari 2 hari ini Untuk 3 poinnya Ya udah kelar lah ya Kalau Yannis meneknya gitu Dominant banget Dan gak bisa diberhentiin Sama sekali 2 game season ini Long Lakers Seperti gue bilang Dua-duanya di atas 40 poin Tau gue tadi Kalau gue liat statsnya Dan Yannis hari ini Zero turnovers Zero turnovers Just amazing performance Dari The Greek Freak And Bobby Portis 23 points 5-9 3 poinnya Biasa lah ya Lagi cosplay dia Jadi Ray Allen Wangi banget sih Akhir-akhir ini sih 3 poinnya dia Si asli Tadi dia kasih lah Greedy sekali lah Joget lah ya Saat lagi beda 30 poin Seinget gue Tapi Bucks hari ini Capitalize on Lakers turnovers Tapi emang turnovers Lalu jadi layup Ataupun juga 3 poin shot And Lakers butuh So bad Man They need body health Man They let body health Go to the Pacers Man What happened Lakers Ya tadi saat Si Lebron di double team Ataupun juga Bang Ahmad Malik Mong di double team Bingung mau kick outnya ke siapa Tadi ada sekali kick out ke THT Eh THT nya gak mau nembak Malah di draft Lalu turnover Jadi Lebron kayaknya juga ada capek Juga sih men Untuk tim ini Si jujarnya Kalau liat dari body language Dan juga press conference Tadi sih Lebron kayaknya udah lumayan menyerah Si Untuk tim ini So they gotta make a move Now the pressure Di Lakers Di Rob Pelinka Mereka harus make a move Si tomorrow ini Gue gak tau Mereka akan move Ada move atau tidak Kalau gak ada ya Tim ini akan kacau banget Menurut gue sih Hari ini nembak 3 poin 10 dari 32 Menurut gue They gotta find a way man To move Russell Westbrook I don't know how But they just have to find a way Dan Suns hari ini di pick up Kemenangin ke 44 mereka Setelah mengalahkan Sixers Dengan score 114 109 Di book hari ini 35 poin CP3 16 dan 12 16 poin dan 12 asis Dock reverse biasa lah Timnya memang suka di comeback lah Tadi quarter 3 gak salah udah up 15 poin Lalu ya kalah lagi di game kali ini Di book sama CP3 sih Di class time gak ada obat Mereka bahaya banget Gak salah lagi terakhir CP3 yang 3 poin Untuk menyudahi game ini Dan Dock reverse Mainin Joel Embi Cuma 33 menit Di game-game ini Menurut gue aneh banget Karena CP3 aja On second night of back to back Umur 37 Mainnya 42 menit guys Main 42 menit Jadi Just hilarious And Tomahas Harris hari ini solid lagi sih 30 poin His trade value lagi naik nih Lagi naik banget trade value-nya Kita liat deh ya Apakah dia akan kena trade Atau tidak And last one Yang gue cuma bilang aja sih Tips nih belum trauma ya Tiba dulu belum trauma Mainin bintangnya Di meaningless game RJ Spraying his ankle hari ini Pahal game-nya udah Out of reach Tinggal 45 detik lagi Kok gue gak salah Gak ngerti sama tips Ya asli Pahal dia baru main Lawan Jazz Lumayan lama Terus hari ini Lawan Denver Udah gak ada artinya Masih aja dimainin Akhirnya cedera kan So I'm just so mad about Dan hari ini Di Bantai Managas 132-115 And Bones Highland Top score dengan 22 poin Oke Kita batal pensiun guys Karena Yudha Masuk ke seleksi timnas Untuk window 2 FIBA World Cup Qualifiers Mereka akan tanding Tanggal 24 Februari Di Arab Saudi Dan juga 27 Februari Di Jordan Beberapa nama Kita tahu adalah Leser Prosper Ada Brandon Joado Pras Arki Hardianus Abraham Vincent Agassi Widi Yang harusnya udah lock ya Udah lock ya Akan masuk ke timnas Paling-nya nanti mereka akan tinggal cari 4 pemain lagi Dan gue harapkan adalah 4 pemain muda Yang akan masuk agar kombinasinya Bagus nih Antara pemain senior Dan pemain muda Kalau gue Expect Yudha of course Has to be in Bagir I think Bagir should be a good one juga Calvin Senjaya for the size And of course Sandy for the shooting Menurut gue 4 pemain itu cocok sih Untuk masuk ke timnas Sekarang ini nantinya Tapi kita lihat aja ya Apakah Coach Raiko berani Atau tidak Untuk membuat pemain-pemain muda ini Untuk memberikan mereka pengalaman Menurut gue Yudha Harus sih Yudha harus banget sih Masuk untuk tanding di Gua penasaran pengen lihat Yudha main di level Internasional Kayak apa orang yang banyak bilang Yudha kan Ya kalau di lokal Jelas bagus Karena dia memang pede banget Dan juga mungkin Saiznya masih bisa Tanding Masih bisa dia Lawan Cuma gue penasaran sih Gue pengen lihat banget Yudha main di level Internasional Pengen tau Jujur pengen tau aja Pengen tau Penasaran Ya ada beberapa nama yang surprising Masuk ke seleksi ini Of course Ikram Neopande Yang Neopande Gue gak tau dia Dapat menit atau gak Mas kali Ini di seri 1 dan seri 2 Lalu juga ada nama David Nuban David Nuban juga kayaknya Menitnya dikit ya sih Ingat gue di Run Speak Basketball Tapi Ada beberapa nama yang kita Lumayan kaget Gak masuk Yang obviously Yang paling pertama adalah Kaleb Ramut Gemilang Kaleb had like a couple Of 20 point game Dan juga dia setelah Cedera 2 tahun Dia comeback Langsung solid banget Dan mainnya seperti Di level MVP nya Tapi jujur gue gak tau Apakah ada alasan lain Kenapa Kaleb gak masuk Apakah dia belum masuk ke timnas Atau gimana Gue gak tau Tapi biasanya sih Kalau dia nolak pemanggilan timnas Bisa kena scoring Sisi tawa ya Tapi Gue shock banget Gak ada nama Kaleb disini And of course Gue juga shock Gak ada nama Patrick dan Yves Ini adalah 2 pemain muda Yang lagi naik down Walaupun memang gue tau Patrick ada 1 game Yang dia 0 point doang Tapi menurut gue Boleh sih di test Untuk seleksi kan Untuk lihat aja Apakah dia bisa kempit Atau tidak Dengan pemain-pemain nasional ini Dan juga kita butuh Hustlenya dia sih Sebenernya menurut gue Kalau untuk Patrick Lebih ke hustle nya dia Kita butuh banget Untuk dapetin offensive rebound Dapetin second chance points Jadi Agak kaget juga Gak ada nama Patrick Di seleksi ini And of course Yves Yves pemain yang mungkin Salah satu pemain Yang bener-bener lagi Naik down banget Dia jadi top scorer juga Beberapa kali Untuk pemain lokalnya Hang Tua Amarta Hang Tua So Yves Banyak banget Yang berharap juga Yves bisa masuk Karena kita tau Dengan atletismenya dia Ngotototnya dia Gue rasa juga Dia layak banget sih Untuk bisa dicoba Untuk ikut seleksi Kalau ikut seleksi Belum pasti dibawa Jadi menurut gue Harusnya gak masalah sih Untuk ajak Yves Ke seleksi ini Gue gak tau apakah Karena dia maini Di Amarta Hang Tua Itu akan berpengaruh Atau tidak Tapi gue harapnya sih Enggak sih Karena kita semua harus lihat Bagaimana performance Seperti gue bilang Timnas itu Bukan tentang Pemain mana yang senior Pemain mana yang punya nama Menurut gue Timnas itu tetap Harus carinya adalah Pemain yang Performance nya lagi Oke banget sih Karena kalau performance nya lagi oke Biasanya itu akan kebawa juga Nantinya Walaupun gue tau Level international sama level lokal Itu beda banget Tapi menurut gue Tetap harusnya Based on performance sih So gue harapkan Di window-window berikutnya Akan ada kesempatan Untuk Yves, Patrick Dan juga Caleb Untuk bermain Untuk tim nasional Indonesia Oke begitu Kita langsung masuk ke prediksi Thank you so much Untuk kemarin followers gue Yang ngasih tips tentang Celtics Cair Langsung gila Nets dicukur abis 282 nih Kalau gak salah Awalnya gila sih Gak dikasih Ampun main sama Celtics hari ini Tapi Besok Gak terlalu banyak gamenya Tapi gue liat ada game yang seru Antara Utah Jazz Melawan Warriors Gue tau nih Kalau gak salah Gak ada Clay Thompson Gak ada nemanya Bialisya Gak ada siapa lagi Gue tadi liat Tapi Gue gak tau kenapa Gue besok suka Warriors sih I think tomorrow Besok saat ini Jordan Pool Sama Kumingga nih Untuk bersinar Untuk Warriors Head to head Ini juga lawan Utah Jazz Mereka pretty good Apalagi juga Utah Masih belum ada Rudy Gobert So besok gue akan memilih Warriors Plus 2,5 semuanya Ini bukan jebakan Batman ya Semoga ya So let's go Warriors Good luck everybody Oke sekarang kita masuk ke top styles Pertama Ada Blake Griffin nih Wah Dengan sepatu Jordan 36 PE Pertama kali gue liat sepatu ini Gue cuma bisa bilang Damn Ini warnanya keren banget Yo I love the colors though And Bang Ahmad Seperti biasa lah ya Kobe 6 nya Dengan warna pink Dan belakangnya Ijo Stabilo This is tough as well man And terakhir ini Demar DeRozan sama D-Book Yang pake Kobe Ini hari kemarin ya Demar Biasalah Warnanya adem banget Sepatunya Demar Gue suka sih Kok yang D-Book Kita sering liat ya Warna Phoenix Sun Tapi Gue I like that Demar Kobe sih Nice banget sih Of course Kita akan pindah ke top place Kita mulai dengan Joel Embiid nih Yang ngedrive ke dalam Lewatin defensenya Sun Dan langsung Didung sama dia And of course Berikutnya Bounce Highland Tegak banget dia Sama Kemba Dijatauin lalu Ditunjuk-tunjuk men Lalu mau Bamba nih Running the break And destroying CJ Alebi With this slam Dan terakhir Dung of the night Belongs to Naz Reed With the big poster slam On Alex Slam Oke Play of the day Hari ini udah pasti Gue akan kasihnya Ke Yanis Atitikumpo Dia mencetak 44 poin 17 dari 20 15 ribuan 8 asis Joining Will Chamberlain And Karim Abdul Jabbar As the only NBA players In history With a 40-10-5 game Tapi nembaknya 85% And that is why He is our player Of the day Time out game Wuhh hari ini agak lame Banyak banget sih Emang sih topiknya sih Hari ini di time out sih Once again Thank you so much Sorry banget Gue ada salah-salah kata Setiap harinya Ataupun juga di live chat Ataupun juga curhatan Gue ada salah-salah kata I'm so sorry I don't mean anything I don't mean to harm anybody too So thank you so much though guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax